Materialnya, speknya, jarak antar lampunya, pokoknya ini tidak banyak sekali dan menyeluruh, ini tidak sesuai dengan spek yang harus mengembalikan tentunya para kontraktor. Pemerintah Kota Medan mengadakan pembangunan lampu kota atau yang dikenal dengan lampu pocong, ini bernilai 25,7 miliar rupiah. Proyek pembangunan lampu tersebut berjumlah 1.700 di delapan ruas jalan. Pengerjaan dilakukan dari tahun 2022 dan akhirnya mangkrak tahun ini. Sementara penyebab gagalnya proyek ini karena bahan material yang digunakan dan jarak antar lampu tidak sesuai dengan kesepakatan. Proyek lampu jalan di Kota Medan yang kerap disebut sebagai lampu pocong dinilai sebagai proyek gagal. Proyek lampu jalan ini dinilai gagal setelah Inspektorat Pemkot Medan melakukan evaluasi menyeluruh. Dan hasilnya tak sesuai perencanaan awal. Salah satunya soal spesifikasi dan jarak antar lampu yang tidak sesuai kontrak. Buntutnya, Wali Kota Medan Bobi Menasution pun meminta kontraktor untuk mengembalikan uang yang sudah disetorkan sebanyak 21 miliar rupiah dari total proyek senilai 25,7 miliar rupiah. Tak sampai di situ saja, Bobi pun memecat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan, Gerald Tartogi Siahaan, lantaran dinilai kinerjanya buruk. Proyek pembangunan lampu jalan yang dijuluki lampu pocong ini tak hanya menuai kritikan warga Medan, namun juga dari warga net. Unggahan Instagram Bobi Menasution pun soal penghentian proyek ini dibanjiri banyak komentar. Ada yang mengapresiasi langkah Pemkot untuk menghentikan proyek ini. Ada pula yang meminta evaluasi harus dilakukan, sampai ada juga yang berharap Pemkot memeriksa seluruh pihak yang terlibat. Proyek lampu jalan ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2022, dengan target rampung akhir tahun lalu, namun mangkrak hingga awal Mei 2023, sampai kemudian dinyatakan sebagai proyek gagal. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.